BMKG mencatat wilayah Lebak Banten sudah diguncang 49 kali gempa susulan hingga pagi tadi. Meski demikian, frekuensi terjadinya gempa dan kekuatannya semakin menurun. Berikut laporan reporter Iswari Anggit dan jurukamera Afan Jaya. Ya, Bimersa, saat ini sudah memasuki hari ketiga di mana kawasan Lebak Banten diguncang oleh gempa bumi. Meskipun memang kekuatan gempa hingga saat ini sudah dapat dikatakan menurun. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Lebak Banten saat ini, saya sudah bersama dengan Bapak Daryono selaku Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan juga Tsunami. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak, boleh tolong dijelaskan, Pak, bagaimana kondisi Lebak Banten saat ini? Ya, kalau kita melihat hasil monitoring yang kita lakukan di pusat gempa nasional, tampak bahwa kekuatan gempa dan frekuensi gempa susulan itu sudah menurun. Sudah menurun. Ini kita bisa lihat hingga pagi ini kita sudah mencatat sebanyak 49 kali gempa susulan dalam variasi kekuatan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita grafikan itu memang polanya menurun, Pak. Dan kita meyakin bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan itu gempa susulan itu akan habis. Pak, dari hari pertama gempa utama di tanggal 23 hingga saat ini total sudah berapa kali gempa susulan yang terjadi di Lebak Banten, Pak? Ya, kita sudah mencatat sebanyak 49 kali dan kekuatannya sangat bervariasi dari 2,5 sampai 5,0 yang kemarin siang terjadi dan kekuatan yang juga besar itu. Kemudian tadi malam itu pukul 8 malam ya, itu juga terjadi gempa 4,0 dan dirasakan di Lebak Banten. Tapi kekuatannya juga sudah mulai lemah dan pagi ini pun kita hanya menyaksikan dan ada mensatat hanya baru 1 kali. Sehingga kalau kita melihat dari kemarin 46 sampai pagi ini 49 kan hanya tambah 3. Itu yang saya maksudkan frekuensi kejadiannya sudah mulai menurun. Baik, Pak. Untuk hari ini saja terakhir gempa terjadi pada pukul berapa dengan kekuatan berapa, Pak? Tadi pagi sekitar pukul 5.30, kekuatannya 3,0 dan saya kira ini tidak signifikan dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau kita mencermati pola peluruhan ini, masyarakat di selatan Banten khususnya ya tidak perlu takut berlebihan karena sangat kesil kemungkinan terjadi gempa yang kekuatan lebih besar daripada gempa utamanya. Masyarakat tidak perlu percaya berita bohong karena memang hingga saat ini gempa belum bisa diprediksi kapan, di mana, berapa besar kekuatannya, belum dapat akurat dan tepat ditentukan. Sehingga jika ada berita atau isu semacam itu, diapikan saja. Karena dari sejumlah huak yang pernah ada berita isu ramalan gempa itu, saat itu tidak ada yang pernah terbukti benarannya. Baik, Pak. Dari total 49 kali gempa susulan yang terjadi, Pak, apakah ada yang dirasakan oleh masyarakat di Jakarta, Pak? Ada dua kali, yaitu kemarin yang pukul 13.30 ya, hari Rabu kemarin ya, itu cukup signifikan, sehingga masyarakat Provinsi Banten itu juga merasakan, sebagian Jakarta dan Jawa-Jawa-Jawa-Jawa itu merasakan. Kekuatannya berapa, Pak? 5,0, tapi intensitasnya itu mencapai 2-3 MMI, ya artinya cukup bahwa merasakan, oh hal terjadi gempa, gitu saja. Dan ini membuat-membuat panik. Namun demikian, kita yang tim kami pun ada di sana di lapangan, yang survei gempa itu juga menjelaskan beberapa cara bahwa ini bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan, karena kekuatannya tidak terlalu besar, dan kita harus yakin bahwa tren gempa ini terus mengecil. Baik, Pak, terakhir, Pak, apakah untuk besok ataupun dua hari ke depan masih akan diprediksi adanya gempa, Pak? Masih ada, tapi kekuatannya akan kecil, karena dari pola peluruhan itu menunjukkan trennya semakin mengecil. Sehingga gempa-gempa kecil semacam ini kan alat kita mensadat, cuman masyarakat tidak merasakan, kita hanya bisa menghitung rekuensi kejadiannya saja. Baik, Pak, himbawan untuk masyarakat, Pak, dan bagaimana agar masyarakat mengetahui informasi mana yang akurat? Ya, jadi kita itu kan kadang setiap kejadian gempa besar itu kan diikuti oleh berita-berita huat, itu sudah sering terjadi. Sehingga saya minta kepada harga masyarakat, pastikan informasi itu dari lembaga resmi pemerintah seperti BMKG atau BPPD setempat, karena lembaga itu yang menjadi asman di dalam berikan informasi yang akurat. Jadi tidak perlu saya percaya dengan pesan berantai yang sebatnya menakutkan atau memberisi gempa, itu tidak boleh dipercaya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, bisa demikian penjelasan dari Bapak Daryono, dan memang untuk besok dan juga lusa masih diprediksi akan terjadi gempa, hanya saja memang kekuatannya dapat dikatakan sangat kecil, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dihimbau untuk tetap bisa mengakses informasi yang akurat dan tidak terlalu mempercayai berita-berita yang belum diketahui kebenarannya secara pasti. Dari Jakarta, Iswari Anggit Alvan Jaya Rahman, AINews, melaporkan.